Pemirsa sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai akibat banjir kini berangsur dibersihkan, menyusul ketinggian air yang sudah kembali normal. Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta sebelumnya mencatat selama periode 19 hingga 22 Februari 2017. Volume sampah akibat banjir di Ibu Kota mencapai 1.472 m3. Berikut laporan Friendly Sagala, Andrianto, dan pilot drone David Sibarani. Hingga pagi ini berdasarkan pemontohan kami sudah tidak ada lagi sampah yang menumpuk di pintu air Manggarai. Yang terlihat saat ini adalah tumpukan-tumpukan lumpur yang merupakan hasil kerukan kemarin dan saat ini telah diangkat menggunakan eskavator oleh pekerja harian lepas untuk dipindahkan ke truk. Dan saat ini memang Pemprov DKI Jakarta khususnya Basuki Cahyapurnama ini selalu menghimbau kepada warga DKI Jakarta untuk tidak membuang sampah sembarangan khususnya membuang sampah plastik ke sungai yang akhirnya menghambat laju air di pintu air Manggarai ini. Selain itu berdasarkan pemontohan kami saat ini ketinggian air di pintu air Manggarai ini berada dalam ketinggian yang normal yaitu pada ketinggian 650 cm berbeda jauh dengan beberapa waktu yang lalu yang mencapai angka 850 cm ada atau pada status siaga 2. Dan memang BMKG sendiri memprediksi bahwa puncak hujan di wilayah Indonesia akan jatuh pada bulan Maret. Itu artinya warga DKI Jakarta terus harus waspada untuk menghadapi potensi banjir berikutnya. Friendly Sagala, Andrianto, Pilot Run, David Sibarani, Berita 1 Jakarta.